Emiten produsen makanan bayi PT. Hasanabugas Jatra TBK akan membagikan dividen tunai sebesar 306 juta rupiah. Emiten berkode saham NAYZ ini mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 13,6% pada tahun 2023 sebesar 48 miliar rupiah. PT. Hasanabugas Jatra TBK atau NAYZ akan membagikan dividen tunai sebesar 306 juta rupiah untuk tahun buku 2023. Keputusan ini telah setujui dalam rapat umum penggang saham tahunan. Manajemen perusahaan mengatakan NAYZ mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 13,6% pada tahun 2023 sebesar 48 miliar rupiah. Padahal tahun sebelumnya tercatat sebesar 42,23 miliar rupiah. Hal tersebut disebabkan karena ada kenaikan biaya yang dikeluarkan oleh operasional perusahaan. Pihak yang optimistis untuk terus bisa menemui komitmen dan mengenjot kinerja di sepanjang 2024. Tingginnya konsumsi rumah tangga dalam negeri membuat NAYZ mampu mengidentifikasi peluang untuk terus berkembang pada masa mendatang. Hal ini masih diperkuat dengan berbagai perbaikan fondasi bisnis perseroan terkait inovasi kegiatan pemasaran dan integrasi kegiatan operasional, guna meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi. Pada 2023 lalu, posisi perseroan dalam industri makanan bayi masih berkisar di bawah 1% dari pangsa pasar nasional yang secara total tercatat sebesar 13,6 triliun rupiah. Terima kasih kerana menonton!